Intro PSIS Semarang siasati masa tinggang pendaftaran pelatih baru pengganti Sergio Alexander dengan mendaftarkan direktur teknik Ian Gillan sebagai pelatih kepala Pengumuman Ian Gillan sebagai pelatih kepala PSIS Semarang dikabarkan secara langsung melalui laman resmi psis.co.id Senin 27 September 2022 Dalam pengumumannya manajemen PSIS Semarang mengabarkan jika penunjukan Ian Gillan sebagai pelatih kepala bukan bersifat tetap melainkan hanya sementara Mengingat Ian Gillan memiliki lisensi AFC Pro yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh PSIS dan PT LIB Selain itu penunjukan Ian Gillan juga digunakan untuk siasati masa tinggang waktu soal pelatih anyar yang jika dilanggar bakal berpotensi tuai sanksi dari PSSI Sesuai regulasi, PSIS harus mendaftarkan pelatih kepala 26 September 2022 Oleh karena itu, kami untuk sementara mendaftarkan pelatih Ian Gillan yang telah memiliki lisensi AFC Pro Kami pinjam lisensi beliau definitif yang rencananya datang di bulan Oktober imbuhnya Tentu menilik dari pernyataan Wahyu Liluk yang menyebut sosok pelatih anyar PSIS Semarang bakal tiba Oktober mendatang menguatkan indikasi jika sosok yang dimaksud Bukan tanpa sebab pasalnya Sosok Bucan Hudak kini masih terikat Hingga 31 Oktober 2022 Bersama Kuala Lumpur City FC Sehingga dapat diprediksi jika Bucan Hudak menghormati Sisa kontrak yang tersisa bersama Kuala Lumpur City FC sebelum merapat ke PSIS Semarang pada Oktober mendatang Selain siasat Ian Gillan yang ditunjuk pelatih intern atau sementara Hingga Oktober ternyata sinyal kuat bakal merapatnya Bucan Hudak juga diketahui dari aksi follow Instagram yang dilakukan oleh pelatih asal Kroasia tersebut Dengan adanya kemungkinan itu Siapkah snack dan panser biru ucap Sugeng Rawoh kepada Bucan Hudak?